Wuh! Wey! Blibbers! Mana suaranya? Yeee! Me plus you I'm telling one a time I'm telling one a time Nah, udah segitu aja Gue disini bukan untuk bernyanyi Tapi gue ingin merayakan Karena sebentar lagi ada konser Justin Bieber Wuh! Ada dua kabar soal Justin Bieber nih hari ini Yang pertama, ya ada orang yang sehappy itu Karena Justin Bieber akhirnya konser lagi di Indonesia Dan yang kedua Sebagian orang yang kesulitan beli tiketnya nih Website error Sampai ada caloknya Calok tiket Justin Bieber? Hah? What? Ini dia tipe-tipe orang yang datang ke konser Yang pertama, juru rekam Wuh! Justin Bieber tuh lagi koprol So sorry, so sorry, so sorry Yang kedua, hebo sendiri Oh, itu Justin Bieber Itu Justin Bieber itu Oh, itu Justin Bieber Liat, 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 liat Itu, itu, itu Yang ketiga nih Tukang komentator Itu Justin Bieber kenapa lambutnya polem sih? Terus kenapa pake baju kayak gitu deh? Terus tuh, liat tuh Make-nya Kayaknya make-nya belinya di pasar anyer Eh, enggak deh Pasar gembrong Terus kenapa pake gitu ya kayaknya ya? Kayaknya enggak banget deh Nah, dari tiga tipe itu Kalian tuh tipe yang mana ya Kalo lagi nonton konser? Blibbers! Nah, penyanyinya asal Kanada Justin Bieber Akan konser di Jakarta Pada tanggal 3 November 2022 PK Entertainment Selaku promotor penyelenggara konser Justin Bieber Justice World Tour 2022 Mengabarkan penambahan tangga Menjadi 2 dan 3 November 2022 Wow, kamar gembira nih buat para Blibbers Tapi nih, tapi Tiket konser nonton Justin Bieber Sudah dijual pada tanggal 29 Maret 2022 Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Dan ini nih hasilnya Soll out dalam hitungan menit loh Ada 8 kategori tiket yang dijual Dengan rentang harga mulai dari 1,5 juta rupiah Hingga 8,5 juta rupiah Yang pertama, kategori 5 Dengan harga 1,5 juta rupiah Yang kedua, kategori 4 nih 2,4 juta rupiah Kategori 3 Dengan harga 3,4 juta rupiah Yang keempat, kategori 2 Harganya 4,4 juta rupiah Yang kelima, kategori 1 Dengan harga 6 juta rupiah Ini dia yang ke enam Hold on VIP Package 5,25 juta rupiah Yang ketujuh nih, Peaches VIP Package Dengan harga 6,25 juta rupiah Yang terakhir, Ghost VIP Package Dengan harga 8,5 juta rupiah Lanjut, tiket dibuka lagi nih ternyata Pada tanggal 2 April 2022 Dan ternyata, sell out lagi dalam hitungan menit Wih, keren banget Mantap jiwa nih believers War tiket bener-bener ganas Akibatnya, websitenya sempat crash Dan ada pengalihan aplikasi pembelian Yang gak habis pikir nih ya Ada loh, calo tiket Dan itu gak tanggung-tanggung harganya Yang jual sejumlah influencer loh Harganya, kalian mau tau gak? Itu dijual di atas harga resmi Konser Justin Bieber ini terhitung sebagai konser Yang pertama kali diselenggarakan setelah COVID-19 Makanya, wajar kalau war tiketnya bener-bener ganas Karena banyak orang yang rindu dengan konser Kalau lo, termasuk orang yang suka datang ke acara konser gak sih? Gue kasih tau Salah satu penelitian dari asosiasi dosen Universitas Goldsmith Patrick Fagan mengatakan pergi ke pertunjukan musik akan membantu seseorang hidup lebih lama Jadi, acara musik dapat meningkatkan mood baik sebesar 21% Terus, ada setidaknya 3 hal positif yang game people dapatkan kalau datang ke acara konser Yang pertama nih, menurunkan stres Datang ke acara konser musik bisa mengurangi dan menurunkan hormon stres Bahkan ini nih, menurut sebuah studi oleh para peneliti dari Imperial College London Mereka-mereka yang pulang dari konser itu mengalami penurunan denyut jantung dan tekanan darah Yang kedua nih, meningkatkan koneksi Nah, lo pernah gak sih punya perasaan yang sama dengan sesama penikmat musik? Jadi, lo punya kayak terhubung gitu Inilah yang baik untuk mental dan umur panjang Ketika melakukan sesuatu dengan orang-orang yang menyenangi hal yang sama Ini dia nih, yang terakhir Yang ketiga, kesempatan merenungi hidup Mendengarkan musik atau lagu Bisa membuat tuh dan membawa lo kembali ke kenangan-kenangan yang indah Hmm, by the way, tapi kenapa ya konser Justin Bieber itu boleh digelar Sedangkan konser Dewa 19 itu gak boleh digelar Nah, katanya pihak penyelenggara itu gak dapat izin keramaian Tapi, kalau konser Justin Bieber ini lebih ramai ya Nah, tulis di kolom komentar Kalian tuh pengen datang ke konser siapa dan band apa Gendiko, tau kamu banget Jangan lupa, ketika menonton!